Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Nuril Badria Vlog Sore ini hari Minggu guys, tapi patukannya bangkat Nah, kalian lihat itu ada bambu, bambu-bambu yang ditegakkan Ini itu adalah tiang pancang atau caga Caga buat apa? Caga untuk proses pengcorang ditegak Mari kita lihat, jadi ini persiapan untuk ngedak Nah, ini bambunya Loh, bambunya kok sedikit, bambunya kok tidak rapat Bambunya kok, apa namanya jaraknya kok renggang-renggang Emang, karena apa? Karena nanti ngedaknya kita itu menggunakan bondek guys Jadi kalau kita pakai bondek, lebih ngirit ke bambunya Nih, jadi bambunya itu tidak usah rapat-rapat Cukup seperlunya saja untuk menyangga Nah, jadi itu semuanya sudah dipasang bambu Tapi tidak serapat jika ingin ngedak tanpa bondek Karena ini mau menggunakan bondek Jadi ya, bambunya tidak rapat-rapat Nah, tuh Jadi bisa lebih irit Nah, itu suara-suara di atas itu Pak tukangnya lagi pasangin bondek Tuh bondeknya Itu bondeknya sudah ada yang terpasang sebagian ya Yang silver-silver itu Itu namanya bondek Nanti di atasnya itu baru dikasih besi anaman Baru setelah dikasih besi anaman Itu baru dikasih adonan corcoran Kenapa menggunakan bondek? Kalau menurut saya, itu sih lebih irit ya Tidak usah beli triplek Dan juga untuk bambunya Itu juga membutuhkan bambu yang sedikit Tuh Nah, itu yang Tuh, bambunya juga sudah terpasang Terpasang bondeknya Kalau yang sini Nah Nah, itu juga sudah terpasang Bondeknya Ini Tiang Bambunya Jadi kalian Kalau mau ngedak Itu bisa Menggunakan bondek Atau tidak Kalau saya menggunakan bondek Karena lebih irit Sabun Ini juga Triplek Tripleknya Tidak usah Bli Cukup pakai bondek saja Jadi suara yang gedor-gedor itu adalah Suara yang Buka lagi Masang-masang bondek Di atas Dari sini Tuh Tuh Lagi masang Lagi masang bondek Halo Pak Tukang Halo Pak Tukang lagi masang apa? Lagi masang bondek Ya Semangat Semangat Oke Ini untuk persiapan ngedak Bondek Bondeknya sudah di atas Nah bagi kalian yang mau melihat bondek Atau belum pernah melihat bondek Ini deh Ini yang namanya bondek itu ini Ya Ini itu panjangnya 7 meter Lebarnya itu 1 meter Ketebalannya 0,75 Ketebalannya 0,75 Ini Nah Tuh Nah Ini adalah namanya bondek Ini seperti ini Pasang di atas sana Sampai jumpa 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 tapi sayang ya ini dapat bambunya itu eh bambu muda dan yang di bagian ujung atas kata-kata penjualnya sih karena bahannya atau bambunya itu kosong atau langka makanya dapetnya ya agak berisik ya guys karena itu Pak Tukang lagi ngetok-ngetokin dan si bondek dipasang di atas tuh itu Pak Tukangnya itu lagi masang-masangin bondek di atas itu oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton